Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik semuanya Alhamdulillah hirobil alamin Kita bisa bertemu kembali Di kuliah online Kuliah Zoom Meeting ini Insya Allah dengan kondisi yang sehat wakil ya Kalaupun memang ada teman-teman yang sedang diuji Atau mendapat ujian sakit Atau ada ujian yang lain Kita doakan sama-sama Untuk bisa bersabar dan kita bisa melalui ini semua ya Tetap semangat sampai di akhir Alhamdulillah dengan atas rahmat Allah Kita sudah menginjak pada pertemuan yang terakhir Yaitu pertemuan ke-14 Artinya satu minggu besok teman-teman sudah minggu tenang Atau minggu tegang Atau minggu pengganti buat kuliah-kuliah Yang mungkin ada yang terlewat kemarin Mungkin ada pengganti Artinya setelah itu kalian akan menghadapi Ujian akhir Ujian akhir semester Nggak kerasa ya Dua semester ini kita Kuliah online Tiga semester ya Hampir tiga semester ini ya Dulu kan di awal juga Genep tahun 1920 kan kita juga sudah online setengah Belum sampai setengah baru tiga kali pertemuan kita sudah online ya Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Selalu sehat sampai dengan nanti ujian akhir Sehingga bisa nilainya bisa optimal Nah pada pertemuan kali ini Pada pertemuan hari ini Kita akan recap materi Terutama fokus kita Nanti akan berdiskusi tentang materi yang terakhir Yaitu teknologi atau proses ekstrusi Dan bahannya sudah saya kirimkan di Google Classroom Semoga teman-teman sudah membaca Artinya pembelajaran seperti ini Pembelajaran seperti ini itu membutuhkan Apa ya? Istilahnya itu flip learning gitu ya Jadi guru itu memberikan materi terlebih dahulu Untuk dibaca oleh siswa atau mahasiswa Kemudian pada saat pertemuan itu tinggal tanya jawab Seperti itu Harapannya sih seperti itu saya Jadi diskusinya lebih lancar Lebih interaktif, lebih efektif Baik, saya akan share screen terlebih dahulu Materinya Sama seperti yang saya share di Google Classroom Extrusion technology Teknologi ekstrusi Mungkin ada beberapa dari kita Atau mostly Hampir semua dari kita belum pernah mendengar ya Apa itu teknologi ekstrusi Kalau mungkin pengeringan kan masih sudah pernah dengar Pendinginan, pembekuan, kemudian evaporasi Itu mungkin juga kita sudah familiar gitu ya Tapi dengan istilah ekstrusi ini Mungkin kita asing gitu ya Namun sebenarnya produk hasil pengelolaan ekstrusi yang kita sering konsumsi gitu sehari-hari Apalagi yang suka ngemil gitu ya Baik itu ngemil di kemasan atau beli di kelongan Dan itu ternyata adalah hasil dari proses pengelolaan Menggunakan teknologi ekstrusi Ini seperti gambarnya disini ya Pokoknya ini kuliah ekstrusi ini Bikin pengen ngemil ya Karena gambarnya gambar-gambar Snack food gitu Nah ini adalah isi dari kuliah ini Pendahuluan sampai dengan Faktor-faktor yang Faktor yang apa Yang mempengaruhi ya Selama ekstrusi Nah sebelumnya kita Introduction dulu ya Ekstrusi Atau kebanyakan itu memang yang digunakan adalah ekstrusi Nanti ekstrusi itu ada dua yaitu ekstrusi Kicking atau hot ekstrusi Dan cold ekstrusi Ya Ekstrusi Kicking itu adalah Sebuah proses Pemasakan Yang menggunakan prinsip Pindah panas Dulu di satu-satu ada ya Pindah panas Kemudian Pindah masa Atau transfer masa Kemudian ada perbedaan Atau perubahan tekanan Dan juga shear Apa Gesekan Yang mengkombinasikan Proses-proses tersebut Untuk memproduksi Seperti contohnya Menggunakan proses cooking Sterilisasi Pengeringan Melting atau Leburan Cooling Texturizing Conveying Conveying itu mengantar Apa Mengalirkan gitu ya Puffing itu Membuat Seperti puff Apa namanya Ada ronggai di dalamnya gitu Mixing Pencampuran Needing Dan forming Nah ini biasanya Extrusion ini Menghasilkan produk-produk Yang familiar di kita Seperti snack food Seperti yang ada di bergambar ya Kemudian pasta Sereals Nah nanti Selebihnya Ada di belakang Oke Nah extrusion ini Ini mempunyai Popularitas ya Atau terkenal di dunia Pengolahan agro food Ya pengolahan Bahan hasil pertanian Dan pangan gitu Extrusion cooking Teknologi are used for Serial and protein Processing in food Jadi biasanya digunakan Untuk sereal Ataupun berbagai Proses yang melibatkan Atau mengandung Bahan tersebut Mengandung protein Ya Nowadays Consumers Do choice For nutritionally rich Jadi Akhir-akhir ini Ya pada Masa-masa sekarang ini Konsumen itu Lebih memilih Makanan yang Kaya akan nutrisi Ya Terapetic benefits Atau Keuntungan untuk Kesehatan Dan juga For attractiveness Especially in case of Baby food Jadi untuk Makanan-makanan bayi Yang lebih efek Yang lebih Attractive Lebih menarik gitu Ya Maka dari itu Doos To obtain above Mention Ya Untuk Mencapai Ya Untuk mencapai Yang sudah tadi kita sebutkan Di atas Seorang food designer Perancang makanan Itu perekayasa makanan Itu menggunakan Food extrusion Atau teknologi Extrusi pada Makanan Oke Nah selama proses Extrusi itu Teman-teman Nanti prosesnya Seperti apa Akan saya jelaskan Di belakang Karena itu merupakan Proses yang Berkesinambungan Begitu Dalam proses Extrusi ini Kita Atau Proses ini Bisa menghilangkan Atau mengurangi Kontaminasi dari Mikrobia Dan Beberapa Enzim yang Inactive Jadi karena Ada Ada pengaruh Suhu juga Teman-teman Ada pengaruh Suhu Ada pengaruh Temperatur juga Sehingga Mikrobia yang Termofobik Itu sudah Bisa kita Kurangi Kita reduce The main method Of preservation Of both hot And cold Extruded foods Jadi Metode utama Yang digunakan Untuk preservasi Makanan Baik itu Makanan yang diolah Menggunakan Hot extrusion Atau tadi Extrusion cooking Ataupun cold Extrusion Nah itu adalah By the low Water activity Of the product Yaitu dengan Activity Water activity Atau aktivitas Air yang rendah Pada produk-produk Tersebut And for semi-moist Product Dan untuk Produk-produk Yang agak Lembab By the packaging Materials That are used Yang di Kemudian di Kemas Nah Setelah proses Extrusion itu Terjadi Gelatinisasi Dari pati Dan Denaturasi Dari protein Ya Karena ada pengaruh Tadi Pengaruh temperatur Dan tekanan Ada pengaruh Temperatur Ada gerakan Di situ Ada gerakan Maka Starch Atau pati Itu mengalami Gelatinisasi Seperti yang sudah Mungkin teman-teman Sudah pelajari Di kimia pangan Atau di Apa Kimia pangan Atau di Analisis pangan Mungkin aja juga Dan denaturasi Protein Proteinnya Terdenaturasi Atau Atau pecah Modification Of lipids Inactivation Of enzymes And many Anti-nutrisional Factors Jadi ada Modifikasi Lemak Dan Inaktivasi Dari Enzim Dan beberapa Faktor Nutrisi Yang lain It reduces Microbial Contamination And inactives Enzymes Jadi ini Mengurangi Kontaminasi Mikrobial Seperti yang Tadi Sebutkan Dan juga Inactivates Inactivates Enzymes Jadi Menginaktivasi Enzim Jadi Enzim itu Teman-teman Kalau ada di Beberapa Bahan makanan Itu khususnya Untuk buah-buahan Sayur-sayuran Seperti itu Contohnya Dan Di Lemak Dan protein Juga Pasti ada Jadi Enzymes Ini Yang Mengakibatkan Deteriorasi Atau Pembusukan Jadi Kalau dalam Proses Ekstrusi Ini Karena ada Pengaruh Tadi Heat Transfer Maka Enzymes Itu Bisa Di Inactivate Bisa Di Nonaktifkan Sehingga Mengurangi Resiko Kebusukan Dan Kemudian Meningkatkan Umur Simpan Beberapa Keuntungan Dari Penggunaan Teknologi Ekstrusi Penggunaan Teknologi Ekstrusi Yang Pertama Adalah Ekstrusi Ini Dia Adaptable Dia Adaptable Atau Versatile Jadi Proses Ekstrusi Ini Ini kan Dia Menggabungkan Menggabungkan Antara Mixing Dan Apa Pencetakan Pencampuran Kemudian Pencetakan Adaptability Ini Bisa Kita Capai Karena Memang Pada Saat Mixing Maupun Dying Pencetakan Itu Bisa Kita Modifikasi Tergantung Resepnya Jadi Memang Softwarenya Memang Di manusia Ekstrusi Dan Mesinnya Itu Hanya Hardware Mengikuti Softwarenya Mengikuti Keinginan Dari Pembuat Produk Itu Maka Karena Itu Sangat Simple Namun Kompleks Simple Dalam Arti Prosesnya Simple Tapi Di Dalamnya Itu Dia Ada Rekayasa Yang Kompleks Tapi Dia Juga Bisa Adaptable Sesuai Dengan Accommodate The Demand By Consumers Mengakomodasi Keinginan Konsumen Untuk Produk-produk Baru Sekarang Kalau Kita Pikir-pikir Snack Food Itu Banyak Sekali Macamnya Kalau Mungkin Zaman Saya Kecil Itu Mungkin Hanya Didominasi Oleh Tiga Yang Terkenal Ciki Balls Terus Citos Sama Jet Set Atau Tarot Empat Itu Contoh-contoh Produk Yang Dihasilkan Oleh Ekstrusi Tapi Kalau Kita Ngomongin Sekarang Masya Allah Banyak Sekali Ada Kalau Yang Suka Saya Beli Di Indomart Pillow Pillow Kemudian Produknya Siapa Yang Murah Tapi Rasanya Macem-macem Enak Terus Ada Sip Waffer Itu kan Ekstrusi Juga Dan Ragamnya Banyak Sekali Makanya Dia Adaptable Konsumen Itu Tidak Yang Namanya Konsumen Itu Tidak Pernah Puas Dia Pasti Menuntut Untuk Hal-hal Yang Baru Nah Kemudian Yang Kedua Karakteristik Produk Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Ekstrusi Ini Seperti Yang Ada Pada Slide A Fiety Of Shapes Bentuknya Beraneka Ragam Kemudian Teksturnya Beraneka Ragam Ada Yang Renyah Ada Yang Mois Ada Yang Crispy Di Luar Lembut Di Dalam Dan Colournya Juga Beraneka Ragam Appearance Atau Penampakannya Itu Juga Beraneka Ragam Nah Which is not Easily Form Using Other Productions Methods Jadi Yang Tidak Mudah Diproduksi Atau Dihasilkan Oleh Metode Produksi Lain Artinya Lain Selain Dari Ekstrusi Ini Jadi Teknologi Lain Bisa Dibayangkan Saja Misalkan Untuk Membuat Dalam Satu Ini Satu Fabrik Membuat Sepuluh Aneka Jenis Snacks Tanpa Menggunakan Ekstrusi Itu Akan Sangat Kerepotan Kemudian Ekstrusi Ini Juga Mempunyai Kemampuan Untuk Efisiensi Energy Extruders Operate Relatively Low Moisture Jadi Walaupun Dia Mengbutuhkan Panas Namun Dia Hanya Sedikit Saja Karena Memang Yang Dibutuhkan Selama Mixing Selama Pencampuran Itu Kelembaban Air Atau Kadar Airnya Yang Rendah Jadi Produk Itu Cenderung Lebih Rendah Tidak Kering Jadi Tidak Membutuhkan Pengeringan Yang Lebih Lanjut Sehingga Kalau Teman-teman Belajar Tentang Heat Transfer Ada Entalpy Ada Coefficient Color Ada Energy Itu Pasti Akan Berkorelasi Semakin Tinggi Entalpy Semakin Tinggi Pula Energinya Yang Dibutuhkan Kemudian Keuntungan Yang berikutnya Adalah Teknologi Ini Dia Low Cost Low Cost Berarti Extrusion Has Lower Processing Cost Than Other Cooking And Firming Process Nanti Saya Akan Lihatkan Ke Teman-teman Videonya Bagaimana Kok Bisa Dia Low Cost Sebagai Gambaran Sebelum Video Teknologi Ini Merupakan Sebuah Rangkaian 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 Operasi Teman-teman Sudah Belajar Satopnya Sampai Satop Tiga Artinya Kalian Ibaratnya Sudah Hampir Menghatamkan Satu Bukunya Air Polsing Operasi Kan Ada Berbagai Macam Ada Pendinginan Pembekuan Pengeringan Pemanasan Ada Pemindahan Bahan Mass Transfer Heat Transfer Dan Lain Sebagainya Nah 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 Karena Ekstrusi Ini Merupakan Satu Gabungan Dari Berbagai Operasi Bisa Dibayangkan Saja Kalau Misalkan Operasi Operasi Terpisah Pisah Jadi Mixing Sendiri Stasiun Kemudian Drying Sendiri Stasiun Pencetakan Sendiri Stasiun Belum Lagi Nanti Mungkin Ada Pemanasan Sendiri Oven Di Oven Sendiri Nah Itu Untuk Apa Namanya Penggunaan Spacenya Nanti Disini Bawahnya Adalah Space Dan Costnya Juga Seperti Itu Bisa Di Reduce Gitu Kan Ya Bayangkan Saja Kalau Misalkan Hal Itu Dikerjakan Oleh Manusia Ya Kerja Manusia Membutuhkan Berapa Tenaga Kerja Manusia Membutuhkan Berapa Banyak Mesin Membutuhkan Berapa Manusia Dan Itu Bisa Ditanggulangi Atau Dikerjakan Oleh Satu Mesin Tersebut Lespes Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Dia Lebih Membutuhkan Ruang Yang Lebih Sempit Lebih Hemat Daripada Produksi Sistem Produksi Yang Lain Oke Sebelum Selanjutnya Kita Coba Lihat Videonya Terlebih dahulu Biar Teman-teman Ada Gambaran Untuk Bagaimana Ekstrusi Itu Terlebih dahulu Nanti Saya Jelasin Aja Pake Suara Sudah Tampil Terlebih dahulu Ini Ini Adalah Yang Dinamakan Dengan Screw Screw Atau Skrub Kalau bahasa Indonesia Skrub Tapi Skrubnya Besar Panjang Makanya Di PR Yang Saya Berikan Ada Length Panjang Dari Ekstrudernya Berapa kemarin 100 cm Ini Yang ada Di dalam Ekstruder Jadi Ini Sebagai Screw Yang Dia Fungsinya Untuk Mencampurkan Dan Memecah Adonan Nah Itu Ini Kalau Dia Ekstruder Itu Ada Yang Single Screw Dan Twin Screw Kalau Yang Ini Dia Pakain Twin Screw Pakai Skrub Yang Berjajaran Dua Berpasangan Tapi Kalau Single Screw Itu Screw Ini Hanya Satu Nah Ini Kemudian Di Setting Dikencangkan Kita Percepat Aja Oke Oke Nah Ini Yang Saya Sebut Tadi Sebagai Dye Atau Pencetak Ini Sebagai Pencetak Teman-teman Yang Lubang-lubang Ini 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 Pencetak Jadi Nanti Adonan Akan Keluar Melalui Lubang-lubang Ini Adonan Yang Sudah Dimasak Sudah Dimixing Oke Dikencangkan Ya Nah Ini 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 Motornya Teman-teman Ini Motornya Untuk Menggerakkan Si Screw Tadi Nah Ini Si Operator Bisa Menyetting Ya Atau Mengatur Berapakah Suhu Yang Dibutuhkan Berapakah Tekanan Yang Dibutuhkan Ini Dan Bisa Memonitor Bagaimana Nah Ini Adonan Yang Keluar Ini Adonan Yang Keluar Oke Ini Adonan Yang Keluar Nah Seperti Ini Ini Cukup Panas Ini Coba Diperlambat Sama Dia Nah Ini Adalah Pisaunya Jadi Selama Proses Si pencetak Itu Akan Dikasih Tekanan Jadi Adonan Itu Akan Ditekan Sehingga Dia Akan Keluar Keluar Pencetak Nah Kalau Dia Keluar Kemudian Dia Dipotong Oleh Pisau Ini Sehingga Bentuknya Seperti Ini Nah Itu Dia Dipotong Seperti Itu Dan Ini Dalam Apa Ritme Yang Sangat Cepat Nah Ini Adalah Yang Keluar Seperti Koko Kranz Kita Ulangi Kita Ulangi Prosesnya Nah Oke Seperti Itu Itu Sangat Cepat Teman Teman Ini Pisaunya Ada Berapa Mata Pisah Ya Mungkin Ada Lima Mungkin Ya Nah Jika Sudah Keluar Akan Menjadi Produk Yang Seperti Ini Nah Apabila Sudah Selesai Skrunya Ini Atau Skrub Bahasa Ini Skrub Skrunya Ini Akan Dikeluarkan Teman Akan Dikeluarkan Ya Nah Terlihat Disini Adonannya Masih Menempel Ya Nah Ini Adonannya Masih Menempel Nah Ini Seperti Kalau kita Bikin Roti Pakai Mixer Ya Kan Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Software Orang Manusianya Karena Memang Yang Menyeting Semuanya Ini Si Manusia Itu Nah Ini Produk Yang Lain Kalau Dia Menggunakan Seluruh Pencetaknya Biar Lebih Cepat Produktivitasnya Akan Seperti Itu Menghasilkan Apa Seperti Permen Nah Itu Sama Seperti Tadi Ini Untuk Adonan Yang Lebih Moise Yang Lebih Lembab Oke Nah Ini Proses Membersihannya Jadi Bisa Kalau Di Industri Namanya Ini Apa Cleaning In Process CIP CIP Itu Cleaning In Process Atau Cleaning In Place Jadi Alatnya Itu Tidak Dibawa Keluar Tapi Kita Yang Mengalirkan Bahan Sanitizer Disitu Nah Oke Itu Untuk Gambarannya Dulu Teman-teman Kita Kembali Ke PPT Nya Dulu Nanti Kalau Mungkin Ada Pertanyaan Bisa Diajukan Bisa Langsung Aja Disilah Gak Apa Jadi Saya Harap Teman-teman Tadi Sudah Punya Gambaran Saya Tampilkan Di video Kalau Di Dalam Skala Yang Lebih Kecil Seperti Ini Jadi Disini Adalah Tempat Untuk Masuknya Masuknya Adonan Biasanya Adonan Yang Atau Dalam hal ini Adalah Tepung Misalkan Tepung-tepung Yang sudah Premix Jadi Yang Masuk ke sini Masih Kering Masih Dalam Bentuk Tepung 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 Tepungnya Sudah Dicampur Namanya Tepung Premix Sesuai Dengan Karakteristik Produk Yang Akan Dihasilkan Misalkan Adonan Itu Membutuhkan Tepung Terigu Tepung Beras Misalkan Dan Juga Jagung Atau Mungkin Pemanis Dan Sebagainya Nah Di Dalam Si Tepung Premix Sudah Terkandung Semua Hal Tersebut Sehingga Pas Dimasukkan Kedalam Alat Kedalam Mesin Itu Dia Sudah Ready To Mix Siap Untuk Dicampur Nah Di Dalam Sini Dalam Video Di Dalam Sini Ada Skrunya Di Dalam Sini Ada Skrunya Baik Itu Kalau Misalkan Satu Itu Hanya Satu Skrunya Single Skrunya Kalau Dua Perpasangan Itu Namanya Twin Skrunya Nah Kemudian Dia Akan Dimix Disini Kemudian Akan Dipanaskan Dan Akan Keluar Lewat Dye D-I-E Seperti Homonim Nya Mati Dalam Bahasa Indonesia Dye Pencetak E Nah Kemudian Tadi Ini Popularity Of Extrusion Cooking Kenapa Extrusion Cooking Ini Dia Populer Yang Pertama Dia Versatile Versatile Itu Dia Mempunyai A Wide Range Of Products Dia Bisa Memproduksi Jenis-jenis Produk Yang Wide Range Jadi Banyak Sekali Ragam Many Of Which Cannot Be Produced Easily By Any Other Proses Is Possible By Changing The Ingredients Extruder Operating Conditions And Dice Jadi Kenapa Kok Dia Itu Mudah Untuk Menghasilkan Berbagai Ragam Produk Karena Memang Dia Mudah Sangat Dimungkinkan Untuk Mengubah Ingredients Komposisi Bahan Kemudian Bagaimana Kondisi Mengoperasikan Si Extruder Tadi Saya Bilang Bisa Dimodifikasi Suhunya Dimodifikasi Tekanannya Dimodifikasi Kecepatan Si ulir Tadi Untuk Bergerak Begitu Dan Juga Modifikasi Di Dice Di Pencetaknya Kamu Mau Pengen Bentuk Apa Bentuk Bintang Bentuk Tabung Atau Bentuk Panjang Atau Bentuk Apa Tinggal Diganti Di Pencetaknya Seperti Kalau Kita Membuat Kue Kering Tinggal Adonannya Hampir Mirip Pencetaknya Dianekaragamkan Jadi Satu Topless Itu Bisa Beranekaragam Bentuk Namun Ini Sistemnya Lebih Masif Lebih Masal Jadi Besar Banyak Produknya Banyak Kemudian Yang kedua Berkaitan Dengan Biaya Extrusion Has Lower Processing Cost Biayanya Lebih Rendah Dan Higher Productivity Dia Mempunyai Produktivitas Yang Tinggi Jadi Kalau Kenapa Kok Dibilang Produktivitas Tinggi Karena Memang Jika Dibandingkan Dengan Metode Produksi Yang Lain Misalkan Sama-sama Dalam Satu Jam Satu Jam Proses Kalau Yang Extrusion Misalkan Dia Bisa Menghasilkan 10.000 Produks Kalau Yang Metode Biasa Metode Yang Lain Itu Mungkin Hanya 100 Jadi Produktivitas Lebih Banyak Product Quality Extrusion Cooking Involves High Temperatures Applied For A Short Times Jadi Extrusion Ini Dia Karena Memang Tadi Dia Ada Pengaruh Suhu Tapi Dia Hanya Sebentar Saja Bahan Itu Terkena Suhu Hanya Sebentar Saja Teman-teman Jadi Blast 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 Cooking Jadi Hal tersebut Memungkinkan Nutrisi yang ada dalam Si adonan itu Masih terjaga Ya walaupun Memang Didominasi oleh Karbo Biasanya karbo Dan protein Walaupun protein Nabati Tapi Karena Dia Hanya Sebentar saja Terkena hitnya Maka Komposisi Atau Kandungan Gizinya Itu Masih Bisa Termaintain Kemudian Environmental Friendly Berarti Dia Karena Tadi Less Energy Juga Dan Less Waste Gak ada Lembahnya Sangat Sedikit Maka Dia Lebih Ramah Lingkungan Nah Ini Sedikit Historinya Jadi 1964 Itu Baru Diinisiasi Kemudian Baru Mulai Dikerjakan Atau Diadaptasi Oleh Seluruh Perusahaan Makanan Bukan seluruh Most of Perusahaan Makanan Itu 1981 First to Process Breakfast Serial Products Makanya Dulu Teman-teman Ketika Masih Kecil Tahun-tahun 90-an Mungkin Kalian Belum Akhir Juga Kalian Lahirnya Tahun 2000-an Tahun-tahun 90-an Begitu Itu Yang namanya Makan Serial Itu Sangat Fancy Sangat Mewah Yang namanya Orang Anak Kecil Yang bisa Makan Serial Itu Ibaratnya Sudah Merasa Dirinya Kaya Anak Kekinian Ibaratnya Jaman Sekarang Karena Memang Untuk Bisa Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang Dihasilkan Oleh Ekstrusi Ini Memang Masih Terlalu Terlampau Mahal Karena Mass Production Jumlah Kuantitasnya Belum Semasif Sekarang Makanya Sangat Mahal Sangat Fancy Kalau Kita Bisa Makan Hal Seperti Itu Nah Kemudian Baru Masuk Indonesia Sekitar Tahun Tahun Tersebut 90-an 2000-an Awal 90-an Ini yang perlu Teman-teman Pahami Tadi Sekilas Sudah Saya Lihatkan Di Video Bagaimana Video Apa Gambaran Prosesnya Ini adalah Prinsip Kerjanya Ini prinsip Kerja Yang harus Teman-teman Pahami Bagaimana Ekstrusi Ini Bekerja Suatu Saat Mungkin Teman-teman Akan Kerja Praktik Di Sebuah Snack Food Industry Snack Food Factory Nanti Biar Bisa Lebih Paham Lagi Yang Pertama Ini The raw Materials Are Allowed Into Extruder Barrel And The Screw Then Convey The Food Along It Artinya Bahan Baku Atau Bahan Mentah Itu Dimasukkan Kedalam Extruder Barrel Barrel Itu Di dalam Barrel Itu Ada Screw Yang Berulir Ini Kemudian Bahan Itu Masuk Melalui Hopper Ini Yang Berbentuk Seperti Corong Fit Hopper Jadi Bahan Dalam Hal Ini Bisa Campuran Antara Tepung Premix Dan Air Atau Susu Atau Apa Itu Nah Dimasukkan Dalam Melalui Fit Hopper Ini Kemudian Dia Akan Dibawa Di Dalam Sini Di Depan Sini Nah Karena Ada Si Screw Yang Dia Berkerja Itu Dia Berputar Begitu Maka Adonan Yang Ada Pada Bagian Belakang Si Channel Ini Dia Akan Terdorong Terbawa Ke Depan Terbawa Ke Depan Nah Disini Ada Heaters Atau Pemanas Dan Thermopopels Untuk Melihat Atau Mengontrol Si Kalornya Nah Kemudian Disini Ada Penggeraknya Teman-teman Nah Adonan Ini Akan Terbawa Ke Depan Akan Terbawa Ke Depan Sampai Dengan Ini Ada Tekanan Pasti Ada Tekanan Ada Gerakan Ada Tekanan Maka Karena Dia Ada Tekanan Maka Dia Terdorong Kedepan Sehingga Dia Sampai Pada Shaping Dye Shaping Dye Ini Adalah Pencetak Bentuk Dye Itu Pencetak Shaping Itu Pembentuk Gitu Nah Disini Di Shaping Dye Inilah Yang Bisa Kita Gonta Ganti Tadi Yang Saya Bilang Tadi Di Depan Ada Dia Bentuknya Persetile Sifatnya Persetile Atau Mudah Digonta Ganti Mudah Menyesuaikan Keinginan Dari Produsen Dan Konsumen Nah Itu Shaping Dye Itu Bisa Diganti Dengan Misalkan Berbentuk Seperti Pipes Bentuk Pipa Bentuk Tube Berbentuk Sheet Atau Lapisan Atau Berbentuk Beberapa Bentuk Lain Misalkan Kalau Di Serial Ada yang Berbentuk Bunga Ada yang Berbentuk Huruf Atau Bentuk-bentuk Lain Yang Diinginkan Seperti Apa Semoga bisa Dipahami Jadi Ini Bahan Masuk Terus Dipixing Disini Diputar Putar Ada Pengaruh Suhu Disini Kemudian Dia Terdorong Terdorong Keluar Akhirnya Dia Karena Terdorong Maka Kena Pencetaknya Itu Maka Dia akan Keluar Sesuai Dengan Hasil Cetakan Tersebut Ada Pertanyaan Sampai Disini Ibu Berarti Satu Mesin Ya Silahkan Sepit Ya Bu Berarti Satu Mesin Ekstrusi Itu Dia Bisa Untuk Beberapa Produk Oh Sorry Sebentar Saya Mute Gimana Tolong Diulangi Berarti Untuk Satu Mesin Ekstrusi Itu Dia Bisa Untuk Digunakan Untuk Beberapa Produk Ya Bu Betul Betul Banget Baik Bu Iya Betul Banget Jadi Satu Mesin Itu Bisa Untuk Berbagai Macam Produk Bisa Dia Karakteristik Teksturnya Tadi Berbeda Tadi 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 Saya Bilang Apa Kalau Misalkan Satu Batch 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 Pertama Kita Memproduksi Produk A Produk A Itu Punya Karakteristik Seperti Misalkan Teksturnya Crispy Kemudian Bentuknya Itu Bintang Misalkan Terus Apa Puff Enggak Atau Mungkin Lempeng Kayak Serial Enggak Itu Kita Produksi Batch Satu Selesaikan Dengan Dengan Komposisi Adonan Yang Berbeda Kemudian Batch Kedua Kita Ada Pesanan Untuk Membuat Produk B Produk B Ini Punya Karakteristik Yang Lain Saya Pengen Kamu Bikin Bentuknya Seperti Potato Seperti Pipes Berbentuk Silinder Misalkan Silinder Terus Merasanya Coklat Kemudian Teksturnya Itu Agak Sedikit Lembab Bukan Telematannya Crispy Ini Agak Lembah Berarti Adonannya Diganti Bisa Dibersihkan Dulu Tapi Yang Dari Pertama Dibersihkan Dulu Habis Ganti Kemudian Base Berikutnya Memproduksi Yang Lain Bisa Jadi Satu Mesin Ini Bisa Untuk Memproduksi Beraneka Ragam Gitu Sepit Ya Oke Selanjutnya Nah Ini Prinsipusnya Sama Seperti Tadi Oke Ini Ada Beberapa Jenis Produk Ya Teman-teman Ini Ada Berbentuk Seperti Tulang Ini Paling Makanan Anjing Makanan Anjing Mungkin Ini Sebenarnya Bukan Hanya Bisa Digunakan Untuk Makanan Manusia Saja Tapi Untuk Makanan Dinatang Seperti Makanan Kucing Makanan Anjing Makanan Pakan Kelinci Atau Homster Itu kan Biasanya Menggunakan Karena saya Kebetulan Punya Hewan Peliharaan Jadi Saya Sering Ke Pet Shop Juga Jadi Pakan Hewan Lucu Lucu Juga Gak Kalah Sama Sereal Manusia Kalau Gak 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 Tau Bisa Salah Makan Ini Bentuknya Seperti Happy Toast Ini Juga Bisa Dikerjakan Oleh Ekstrusi Ini Bentuknya Tadi Saya Bilang Seperti Pipa Kalau Dulu Ada Snack Namanya Potato Sekarang Ada Yang Bentuknya Seperti Ini Jadi Snack Food Dari Kentang Kemudian Ada Seperti Taro Ini Citos Tadi Saya Bilang Puff Puff Itu Yang Seperti Seperti Happy Toast Itu Kan Dia Gak Berungga Dia Lembaran Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Kayak Pillow Pillow Tau Kan Yang Di Dua Toko Merah Dan Biru Pillow Kemudian Citos Terus Apa Lagi Saya Kok Saya Tidak Terlalu Ini Kalau Snack Itu Kalau Sudah Senang Itu Enggak Explore Yang Lain Kurang Pengetahuan Juga Dalam Variasi Snack Yang Kekinian Teman-teman Bisa Lebih Lebih Yang Suka Explore Lebih Tau Ini Bisa Menghasilkan Macaroni Pasta Itu Juga Bisa Ini Apa Saya Belum Pernah Melihat Ini Apa Ini Mungkin Kreasinya Perusahaan Jadi Beraneka Ragam Bentuk Makanan Yang Dapat Dihasilkan Oleh Extrusion Ini Bisa Untuk Membentuk Pasta 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 Mungkin Yang Kita Tau Cuman Yang Pernah Makan Spaghetti Cetucini Apa Lagi Apa Namanya Kalau Ada Tortolini Ada Ravioli Ada Taglioni Ada Macem-macem Nah Pasta Beraneka Ragam Bentuk Pasta Itu Bisa Dihasilkan Oleh Extrusion Puff Serial Serial Yang Ada Rongganya Tengahnya Cheeky Balls Termasuk Puff Cheeky Balls Cheetos Itu Puff Serial Serial Seperti Coco Crants Jadi Dia Bentuknya Lembaran Seperti Itu Kemudian Snack Products Corn Corn Seperti Cheetos Puff Snack Crisp Bread Atau Roti Yang Crispy Dan Lain Sebagainya Fat Foods Ada Yang Dry Ada Yang Semi Moist Convectionary Products Convectionary Products Itu Makanan Atau Produk-produk Yang Basicnya Adalah Sweet Teman-teman Basicnya Seperti Permen Jadi Ada Caramelize Ada Karamelisasi Di Prosesnya Makanya Ada Lycorize Ada Toffee Ada Karamel Peanut Brittle Ini Mungkin Kita Tidak Terlalu Di Indonesia Sepertinya Tidak Terlalu Familiar Dengan Convectionary Products Karena Lidah Orang Indonesia Lebih Cenderung Pada Makanan Yang Salty Yang Savory Kalau Untuk Dessert Itu Kita Mungkin Baru Akhir-akhiri Jadi Convectionary Products Ini Tidak Terlalu Banyak Dijumpai Kemudian Ada Texturized Protein Seperti Meat Analogs Analog Meat Itu Harusnya Atau Daging Analog Daging Yang Dihasilkan Seperti Daging Imitasi Kemudian Fish Paste Seperti Surimi Atau Frozen Fruit Yang Biasanya Teman-teman Makan Di Seblak Atau Apa Itu Ramen Ada Frozen Frozen Food Bisa Dihasilkan Oleh Tekstur Dihasilkan Oleh Selesi Ini Ini Sugar Based Product Tadi Gumb Chewing Gumb Jadi Permen Yang Chewy Yang Kenyal UP Dihasilkan Oleh Ini Juga Bisa Ini Beberapa Prinsip Yang Tadi Melengkapi Dari Penjelasan Saya Yang Tentang Prinsip Kerja Nah Ini Di Slide Yang Ini Teman-teman Bisa Baca Lagi Nanti The Basic Element Atau Elemen Elemen Dasar Yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Atau Mengoperasikan Extrusion Ini Jadi Yang Pertama Bahan Bakunya Itu Biasanya Berbentuk Granular Atau Milt Granular Itu Biji-bijian Seperti Tepung Atau Milt Milt Itu Penepungan Bentuknya Tepung Kemudian The Material Should Be Pre-condition With Steam Jadi Sebelum Dikasih Panas Tinggi Sebelum Dikasih Panas Yang Tinggi Itu Dilakukan Pre-conditioning Yaitu Dengan Uap Panas Sekaligus Meningkatkan Moisture Kelembaban Dari Bahan Tersebut Dalam Extruder Steam Ini Dia Sepertinya Ada yang Typo Steam Ini Diset Antara 80 Sampai Dengan 100 Pada Tekanan Atmosfer Tekanan Yang biasa Artinya Tidak Ada Penambahan Tekanan The Moisture Atau Kelembaban Itu Biasanya Di Di Aplikasikan Itu Seragam Untuk Pada Satu Produk The Equipment Must Transform Dia Akan Mengubah Bentuk The Granular Or Process Flory Material Into A Doh Jadi Dari Tepung Tepungan Bentuknya Flory Bentuk Tepung Tepungan Menjadi Adonan Doh Doh Makanya Doh 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 Pada 80 Derajat Celcius Sampai 110 Derajat Celcius Jadi Karena Ada Itu Kenapa Kok Dia Bisa Menjadi Doh Karena Ada Proses Gelatinisasi Pati Gelatinisasi Pati Maka Kalau pati Diberikan Suhu Diberikan Pengaruh Suhu Panas Kan Dia akan Tergelatinisasi Akan Pecah Patinya Jadi Dia akan Lebih Kenyal Lebih Tarik Menarik Antara Partikelnya The temperature Of the Doh Should Be Elevated Jadi Kemudian Setelah Jadi adonan Suhunya Dinaikin Menjadi 115 Sampai 200 Tergantung Dari kebutuhan Atau karakteristik Dari produk itu Selama 10 Sampai 30 Detik Jadi Penggunaan Suhu Tinggi Sangat Cepat Sehingga Kandungan Nutrisinya Gizinya Itu Masih Dapat Dimentain Karena Itu Tadi Hanya 10 Sampai 30 Detik Saja Formation Of Disa Shape And Size Of The Product Jadi Formasi Atau Bentuk Dari Bentuk Yang Diharapkan Atau Dan Juga Ukurannya Itu Dapat Disetting Dapat Ditunjukkan Dapat Ditunjuk Dengan Mengganti Nozzle Atau Dye Tadi Pencetaknya Yang Di Akhir Tadi Di Akhir Is cut Into Dised Length Jadi Dan Pisaunya Tadi Bisa Disetting Waktunya Agar Dia Sampai Dengan Panjang Tertentu Baru Dipotong Seperti Itu Semuanya Operate By Human Jadi Di Operasikan Oleh Manusia Bisa Disetting Kemudian Habis itu Baru Pendinginan Atau Pengeringan Dari Extruded Jadi Istilah Operasinya Itu Ekstrusi Operasinya Itu Namanya Ekstrusi Alatnya Itu Namanya Extruder Maksud Jawa Banget ya Extruder Kemudian Bahan Atau Produk Yang Dihasilkan Yang Keluar Dari Extruder Itu Namanya Extruded Ini Namanya Drying and Cooling Of The Extruded Nah Makanya Terbentuklah Beraneka Ragam Makanan Yang Di hadapan Kita Ini Ada yang Bentuknya Cincin Ini Kayak Makaroni Goreng Bentuknya Bunga Ya Lucu-lucu ya Segitiga Dan sebagainya Nah Nanti Disini Teman-teman Akan Tahu Ada Hot Extruder Dan Cold Extruder Nanti Yang Ini Nah Apa Bedanya Kalau Hot Extrusion Itu Dia Yang Suhu Yang Digunakan Itu Lebih Dari 100 Celcius Tapi Kalau Cold Extruder Atau Extrusion Itu Suhunya Di Bawah 100 Ya Oke Cold Extrusion Itu Produk Diekstrusi Tanpa Pemanasan Ya Has a Deep Light Screw It Is Produce Pasta Jadi Cold Extrusion Itu Bisa Digunakan Untuk Memproduksi Pasta Hot Dogs Ini Karena Ini Sumbernya Saya Ambil Dari Universitas Luar Negeri Jadi Istilah Hot Dogs Itu Di Kita Sausage Sosis Kalau Di Sana Nyebut Sosis 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 Sapi Yang Besar Itu Namanya Hot Dogs Dan Juga Adonan Pastry Makanan Makanan Pastry Dog And Some Types Confection Jadi Cold Extrusion Bisa Digunakan Juga Untuk Makanan Yang Berbasis Sugar Berbasis Gula Kalau Hot Extrusion Itu Kita Coba Baca Sekilas The Moisture Content Of Some Products Oke Nah Hot Extrusion Ini Adalah Dia Bisa Tadi Meminimasi Loss Of Nutrients Atau Hilangnya Nutrien Dan Juga Mengurangi Kandungan Atau Kontaminasi Dari Mikrobia Itu Sendiri The Moisture Of Moisture Content Of Some Products Atau Kandungan Air MC Kadar Air Moisture Content Dari Beberapa Produk Seperti Contohnya Snack Food Crisp Bread Crisp Bread Disini Apa Contohnya Gak Ada Crisp Bread And Breakfast Cereal Atau Cereal Untuk Sarapan Itu Kemudian Selanjutnya Dikurangi Artinya Kadar Airnya Dikurangi After Extrusion By Drying Jadi Maksud Kalimat Ini Adalah Setelah Extrusi Itu Selesai Artinya Extruded Sudah Keluar Tadi Seperti Bentuknya Coco Crunch Seperti Honey Bentuknya Honey Star Bentuknya Bintang Untuk Produk Sereal Setelah Keluar Dari Dye Setelah Keluar Dari Extruder Kemudian Dia Dilakukan Pengeringan Drying Tujuannya Apa Untuk Mengurangi Kadar Air Reduce The Moisture Content Mengurangi Kadar Air Karena Sereal Dimaksudkan Untuk Makanan Yang Daya Simpannya Sangat Lama Bertahun Tadi Saya Kenalkan Di Awal Ada Single Screw Dan Twin Screw Apa Bedanya Apa Bedanya Yang Single Screw Single Screw Itu Lebih Lebih Terbatas Kerjanya Jadi Biasanya Dia Itu Hanya Untuk Produk Produk Yang Adonan Yang Sifatnya Lebih Tidak Mudah Nempel Tidak Lengket Jadi Adonannya Tidak Terlalu Lengket The The Most Commonly Single Screw Have A Constant Pitch Jadi Dia Biasanya Menggunakan Pitch Itu Ritma Ritma Yang Konstant Single Screw Biasanya Terdiri Dari Tiga Sektion Ada Sone 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 Jadi Bagian Penerimaan Adonan Kemudian Melting Dan Kompresi Jadi Peleburan Ada Ada Proses Ada Di sini Ada Heater Tadi Saya Lihatkan Di Penampangnya Ada Heating Di sini Ada Pemanasan Maka Terjadi Peleburan Dan Di sini Untuk Area Pencetakan Nah Ini Teman-teman Yang Kalian Lihat Di Bawah Gambar Gambar Seperti Bulet-buletan Ini Adalah Dye Pencetak Jadi Kalau Misalkan Bentuknya Seperti Kotak Begini Keluarnya Akan Seperti Potato Apa Makanan Sekarang Yang Bentuknya Seperti Ini Yang Bisa Dicocol Pakai Saus Itu Bentuknya Seperti Itu Kemudian Kalau Bentuknya Seperti Ini Melengkung Akan Menghasilkan Seperti Makaroni Keong Kalau Biasanya Makaroni Keong Buat Disop-sop Itu Terus Ini Kalau Bentuknya Seperti Bulet Dia Akan Menghasilkan Makaroni Panjang Pendeknya Tergantung Dari Settingan Pisaunya Tadi Berapa Detik Atau Berapa Putaran Sekali Per Menit Atau Per Detik Itu Menghasilkan Atau Akan Menentukan Panjang Dari Makaroni Kalau Bentuknya Seperti Huruf S Ini Pencetaknya Seperti Huruf S Maka Yang Akan Keluar Nanti Bentuknya Seperti Makaroni Yang Seperti Per Makaroni Yang Curly Yang Keriting Makaroni Keriting Ini Bentuknya Seperti Kotak Di Garis-garis Akan Keluar Seperti Taro Seperti Kerubuk Yang Jala Kerubuk Jala Nah Itu Makanya Tadi Kenapa Mesin Ini Sangat Efektif Karena Bisa Menghasilkan Berbagai Jenis Produk Dalam Satu Mesin Tinggal Diguntaganti Aja Ini Bisa Dibaca Sendiri Barrel Ini Yang Saya Belen Tadi Yang Single Screw Ini Twin Screw Jadi Kalau Twin Screw Itu Dalam Satu Barrel Ini Ada Dua Sehingga Ketika Dia Berputar Bersama Itu Akan Saling Bekerja Sama Untuk Adonannya Agar Tidak Lengket Maka Di Double Screw Di Twin Screw Mana Twin Screw Ini Tadi Pisaunya Cutting Mechanism Keluar Dipotong Keluar Dipotong Keluar Dipotong Seperti Ada Pada Video Tadi Ini Twin Screw Jadi Twin Screw Ini Dia Menggunakan Dua Screw It It Consist Of Two Parallel Screw In A Barrel It Is More Complicated Than Single Screw Extruder Jadi Lebih Complicated Lebih Rumit Namun Penggunaan Twin Screw Ini Lebih Flexible Produk Yang Dihasilkan Itu Lebih Banyak Variasinya Yang Bisa Dihasilkan It Provides Much More Flexibility And Better Control Jadi Dia Pengendalian Juga Lebih Bagus Twin Screw Twin Screw Produce A More Uniform Flow Of The Product Jadi Dia Lebih Varias Lebih Bervariasi Through The Barrel Due To Positive Pumping Action Of The Screw Flights Kapan Twin Screw Itu Dilakukan Digunakan Apa Keuntungannya Kenapa Kalau kita Menggunakan Twin Screw Daripada Single Screw Si Twin Screw Itu Dia Yang Pertama Itu Bisa Menghandle Bahan Yang Sifatnya Viscose Sifatnya Kental Kemudian Oily Berminyak Berarti Kan licin Teman-teman Kan Kalau Misalkan Dia Oily Kan Kalau Misalkan Hanya Single Screw Saja Ini Dia Akan Berputar Berputar Tapi Adonannya Enggak Bisa Licit Akan Lepas Lepas Kemudian Sticky Itu Lengket Dan Very Wet Sangat Basah Jadi Bahan Bakunya Sangat Basah Itu Makanya Menggunakan Twin Screw Jadi Ketika Dia Akan Berputar Kalau Misalkan Yang Disini Dia Ada Bahannya Terhenti Begitu Maka Dia Akan Terambil Oleh Ulir Yang Disatunya Jadi Makanya Akan Untuk Bahan-Bahan Yang Convectionary Yang Basisnya Adalah Sugar Itu Lebih Bagus Pakai Yang Twin Screw Nah Juga Wetlands Of Particle Size Jadi Bisa Untuk Bahan Baku Yang Sifatnya Fine Powder Atau Bubuk Yang Sangat Halus Sampai Dengan Yang Grainy Grainy Itu Biji-bijian Jadi Penggunaan Twin Screw Itu Lebih Luas Daripada Single Screw Itu Intinya Berapa Ini Setengah Dua Oke Habis Ini Kita Masuk Ke Contoh Soalnya The Degree Of Expansion On Exit Produk Produk Yang Extruded Yang Keluar Dari Dye Itu Biasanya Dia Mempunyai Expansion Size Ukurannya Lebih Membesar Atau Mengembang Daripada Saat Keluar Jadi Misalkan Keluar Itu Kecil Tapi Ketika Dia Bersentuhan Dengan Udara Dia Akan Mengembang Dan Ada Juga Untuk Produk Produk Lain Yang Seperti Chicky Balls Kemudian Yang Sifatnya Puffed Yang Ada Rongganya Itu Biasanya Ada Penambahan Udara Bahasanya Ditiup Makanya Dia Agak Sedikit Mengembang Nah Juga Hasil Teknologi Exxon Ini Produknya Bersifat Bulky Bulky Dulu Teman-teman Sudah Sudah Tau Istilah Bulky Itu Di 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 PT IP Mengantar Bulky Itu Sifat Umum Bahan Pangan Bahan Pertanian Jadi Bentuknya Besar Membutuhkan Volume Yang Sangat Besar Tapi Masanya Kecil Jadi Kalau Seperti Kita Kapas Itu Kan Dia Membutuhkan Wadah Yang Besar Tapi Ketika Ditimbang Masanya Kecil Itu Namanya Bulky Jadi Rongganya Itu Lebih Banyak Maka Ketika Teman-teman Itu Misalkan Memakan Snack food Yang Kemudian Kita Irris Atau Kita Potek Makanannya Maka Terlihat Rongga Rongga Yang Muncul Oke Ini Bisa Teman-teman Belajari Sendiri Sekaligus Belajar Bahasa Inggris Nambah Nambah Sedikit Ini Referensi Yang Saya Gunakan Sampai Disini Ada Pertanyaan Dulu Untuk Teorinya Untuk Konsep Proses Operasinya Ada Yang Mau Ditanyakan Sambil Saya Nyiapin Buku Satop Silahkan Kalau ada Pertanyaan Ibu Izin Bertanya Silahkan Tadi kan Mengenai Penjelasan Twin Scroof Sama Single Scroof Yang Saya Yang Saya Tangkep Itu Itu Cuma Membedakan Variasinya Lebih Banyak Sama Lebih Mudah Dikontrolnya Menggunakan Twin Scroof Kalau Misalnya Untuk Produknya Sendiri Saya ingin Membuat Suatu Produk Apa Itu Berarti Buat Single Atau Twin Scroof Gak Terlalu Ngaruh Jadi Cuma Lebih Ke Banyak Variasinya Sama Lebih Bagus Kontrolnya Dari Sebenarnya Kalau Dibilang Seperti Itu Masih Kurang Tepat Karena Untuk Sifat Adonan Kayak Produk Itu Pasti Mempunyai Tekstur Atau Profile Yang Berbeda Nah Profile Yang Berbeda Itu Dihasilkan Karena Adanya Pengaruh Adonan Yang Sifat Berbeda Juga Misalkan Kita Mau Bikin Sereal Sama Ciki Balls Misalkan Sereal Coco Crans Let's say Sebut Merak Sama Ciki Balls Itu Selain Bentuk Yang Berbeda Teksturnya Beda Yang Satunya Sangat Berungga Yang Satunya Padat Tapi Tipis Crispy Itu Juga Dihasilkan Karena Adonannya Juga Berbeda Belum Lagi Kalau Kita Berbicara Kalau Misalkan Produknya Lebih Lengket Gummy Chewy Kayak Makanan Yang Permen Atau Karamel Kalau Misalkan Sifatnya Itu Lengket Adonannya Lengket Kemudian Kental Oily Berminyak Itu Kalau Pakai Single Screw Tidak Bisa Bisa Pakai Twin Screw Karena Kalau Pakai Single Screw Pasti Cuma Lengket Di Di Screw Tapi Twin Screw Kalau Satunya Lengket Bisa Kita Makan Pake Garpus Sama Sendok Satunya Nempel Di Sendok Bisa Dihilangi Pake Garpu Pake Pisau Bisa Jadi Kalau Tidak Hanya Berkaitan Dengan Banyaknya Variasi Tapi Karena Karakteristik Dari Adonannya Bisa Dipahami Bisa Bu Baik Bu Terima Kasih Sama Sama Teman Dan Ada Ada Lagi Monggo Saya Masih Menyiapkan Bukunya Boleh Boleh Sambil Disimak 744 Adalah Reported Power Low Models For Food Extruded Jadi Beberapa Komponen Atau Faktor Yang Ada Pada Extruded Jadi Disini Ada K0 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 Koefisien Di bagian bawah Apakah disini Ada K0 K0 Konsistensi Koefisien Koefisien Konsistensi K0 Kemudian Nanti Di tabel Itu Ada N Kecil N Kecil Ini N Kecil Index Behavior Atau Flow Behavior Jadi Index Aliran Jadi Kalau Misalkan Bahan Yang Sifatnya Kental Sama Bahan Yang Sifatnya Oily Sama Yang Kader Airnya Kecil Itu Alirannya Beda Bisa Dibayangkan Yang Yang Kental Itu Bagaimana Karakteristiknya Kemudian Yang Padat Itu Seperti Apa Itu Dia Punya Behavior Atau Perilaku Yang Berbeda Beda Kental Konsistensi Koefisien Atau Koefisien Konsistensi And Itu Index Flow Atau Index Aliran Terus Apa Lagi Kita Lihat Di Patapil Yang Tadi Makasih Di Atas Masih Awal Kemudian Ada Suhu Ada Suhu Ada Moisture Content Moisture Range Apa Ini Kelembaban Atau Bisa Disebut Kadar Air Kemudian Ada A Kemudian Ada B Nanti A dan B Ada Di Twin Screw Saya Lupa Ini Kemudian Ini Di Bagian Sebelah Kiri Ada Beberapa Jenis Foods Ini Misalkan Di Ada Sereal Sereal Itu Dia Punya Indeks Aliran 0,51 Beda Sama Soy Grits Soy Grits Itu Bubur Kedelai Bubur Kedelai Jadi Kalau Yang Sereal Lebih Padat Dilihat Dari Kadar Air Kadar Air Kelembabanya Hanya 25-30 Tapi Yang Soy Grits Lebih Tinggi 32 Maka Kalau Bisa Dibayangkan Yang Soy Grits Lebih Encer Lebih Encer Makanya Dia Mengalir Lebih Cepat Maka Dia N Lebih Tinggi Lebih Rendah Daripada 0,51 Ini Ada Corn Grits Ada Full Fat Soy Beans Ada Produk-produk Yang Lembab My Food Products Ada Pre-gelatanized Pre-gelatanized Corn Flour Jadi Ada Tepung Jagung Yang Belum Tergelatinisasi Belum Tergelatinisasi Kemudian ada Sausage Emulsion Atau Emulsi Untuk Membuat Sosis Semolina Flour Atau Tepung Semolina Ini Kita Tidak Ada Sepertinya Atau Mungkin Di Superindo Ada Tapi Biasanya Ini Sangat Ini Untuk Dihasalkan Negara-negara Subtropis Atau Di Vated Soy Yang Sudah Dihilangkan Fat Atau Dikurangi Fat nya White Flour Tepung Gandum Dan Lain Sebagainya Nah Ini Dia Masing-masing Food Itu Punya Karakteristik Yang Berbeda-beda Koefisien Konsistensinya Beda N Beda Suhunya Dan Selusinya Itu Beda Makanya Kenapa Ada Perhitungan Itu Karena Kalau kita Berbicara Masalah Pangan Itu Sangat Rewel Sangat Detail Sangat Harus Diitung Karena Setiap Bahan A sama Bahan B Sudah Beda Sama-sama Tepung Tapi Beda Gelatinisasinya Menghasilkan flow Yang berbeda juga Makanya Orang-orang Yang berkecimpung Di bidang Pangan Itu Harus Detail Karena Karena Melihat Karakteristik Kita Harus Bisa Cermat Gak Bisa Disamain Bikin Bikin Bakwan Jagung Pakai Tepung Terigu Sama Bakwan Jagung Pakai Tepung Beras Itu Pasti Beda Jumlah Air Yang Digunakan Beda Hasilnya Pun Juga Beda Apakah Butuh Telur Enggak Gitu Juga Beda Nah Kemudian Yang Menjadi Intinya Dari Pembelajaran Menggunakan Buku Ini Bagaimana Kita Bisa Mengkalkulasi Menggunakan Rumus Maka Tips Dari Saya Gunakan Rumus Rumus Yang Sudah Diberi Warna Merah Oleh Buku Ini Seperti Contohnya Disini Rumus 14.11 Ini Adalah Rumus Untuk Melihat Atau Menghitung Berapakah Volumetrik Flow Rate Atau V V dot Biasanya Kita Bilang Laju Aliran Volume Jadi Berapa Volume Bahan Yang Mengalir Setiap Detiknya Ini Dihasilkan oleh Delta P W H Pangkat 3 Dibagi 12 Mu L Ditambah U Wall U W Tambah W Bagi 2 Delta P Ini Jelas Dia Adalah Perbedaan Tekanan Delta P Ini Ada Penjelasannya Enggak Di atas Kayaknya Itu Pressure Tekanan Kemudian W Itu Lebar Dari Bahasa Inggris Width Kemudian H Itu Adalah Tinggi Ini Dalam Meter Ini Juga Meter Tekanan Itu Dalam Pascal Kemudian Mu Mu Itu Adalah Velocity Eh Sorry Mu Itu Adalah Velocity Channel Oh sorry Viscosity Astagfirullah Viscositas Viscositas Kemudian L L ini Adalah Panjang Varel Panjang Extrudernya Selanjutnya Uwall Uwall Ini baru Velocity Velocity Itu apa Kecepatan Kenapa kok Dinamakan Uwall Karena Bahan itu Kalau Dia mengalir Dalam pipa Atau Dalam Ada wadahnya Jadi dia Tidak bebas Pastikan dia Ada gesekan Ada gesekan Dengan Dinding-dinding Si pipanya Itu Dinding-dinding Silindernya Maka Dinamakan Uwall Karena memang Ada daya Hambat Di situ Kecepatan Yang tidak Murni Karena ada Daya hambat Dengan Gesekan Dengan Dindingnya Selanjutnya HW Sama H itu Height W itu Width Jadi tinggi Sama Lebar Dibagi dua Memang Penggunaan Ekstrusi Ini Rumusnya Hanya Sedikit Dan Ini Saya Bilang Ini Malah Dari Seluruh Buku Ini Rumusnya Paling Sedikit Hanya Ekstrusi Ini Tapi Dia Merupakan Gabungan Dari Berbagai Operasi Yang Sudah Teman-teman Pelajari Sebelum Sebelumnya Bagaimana Menentukan Mu Bagaimana Menghitung Uwall Bagaimana Menghitung Volumetrik Fluorid Dan Seterusnya Soal Di Eksempel 14.1 Ini Soalnya Sama Dengan Yang Ada Pada PR Tapi Kalau Yang Di PR Itu Pipanya Itu Berbentuk Silinder Tapi Kalau Yang Ini Berbentuk Balok Balokan Kalau Bangun Ruang Jadi H sama W Ada Sendiri Kita Baca Corn Mil Atau Makanan Yang Berbasis Dari Jagung Dengan Kadar Air 18% Weight Basis WB Masih ingat Sekrometrik Sekrometrik Masih ingat Satop 2 18% Di Ekstrusi Menggunakan Atau Melalui Metering Zone Nah Kemudian Channelnya Atau Barrelnya Itu Punya Ukuran Lebar 5 cm Tinggi 2 cm Dan Panjang 50 cm Ini Masih Satuannya Belum SI Semua The Wall Velocity Atau Kecepatan Dinding Itu Di Di Estimasi Sebesar 0,3 Meter Per Second Nah Selanjutnya Fiskositasnya 66.700 Pascal Second Dan Densitas Atau Masa Jenis Itu 1200 Kilogram Per Meter Kubik Apabila Tekanannya Yang diberikan Itu 3000 Kilopascal Ingat Ini Masih Kilopascal Padahal SI-nya Paskal Maka Berapakah Laju Aliran Masanya Yang Melewati Pencetak Tersebut Nah Pertama-tama Masukin Dulu Diketahui Diketahui Nah Yang Perlu Dikerjakan Pada saat Diketahui Teman-teman Langsung Saja Di Konversikan Ke Satuan Yang SI Jadi Kalau ini 5 cm 0,05 Meter Berarti 0,05 Dikali 0,02 Oke Kemudian channel Langnya 50 cm Berarti Jadikan Meter Berarti 0,5 Meter Fiskositasnya Sudah sesuai Pascal second Densitas atau Masa jenisnya Sudah Sudah sesuai Pressure-nya Masih Kilopaskal Padahal kita Membutuhkan Yang satuan Pascal Berarti Disini Harus Dikalikan Seribu lagi Kilo Ke Paskalnya Berarti 3 kali 10 Pangkat 6 Pascal Nah Yang ditanyakan Apa sih Oh Mass Fluorate Berarti M dot Yang Diketahui Nanti Kalau dari Rumus Ini kan Kita punya Rumus V dot Ini V Atau V besar Atau V dot Ini Nah Kemudian Kita masukkan Dulu Kita masukkan Di rumus Tadi Kita terus Disini V sama Dengan Delta P W H Pangkat 3 Dibagi 12 Mu L Ditambah U W Dikali W Dikali H Dibagi 2 Betul Ya Ya Volumetrik Fluorate Sama Dengan Delta P W H Pangkat 3 Dibagi 12 Mu L Ditambah U Wall Dikali W H Dibagi 2 Ini Sudah Ada Semua Di soal Seperti Halnya Di Soal Yang Saya Berikan Di PR Mungkin Apa Yang Belum Kemarin Agak Terlewat Yang Itu ya Yang Velocity Ya Yang Wall Belum Saya Tuliskan Tapi Kemarin Ada Yang Nanya Saya Bilang Samakan Aja 0,3 Meter Per Second Nah Berarti Masukkan Aja Semua Delta P 3 10 6 Kemudian W 0,05 H 0,02 Dibangkatkan 3 U Wall 0,3 W 0,02 H 0,05 12 Mu L Ini Sudah Rumus Jadi Jangan Diotak Atik Jadi 12 Tetap Ditulis 12 12 Dikali Mu Nya 66.700 Dikali Panjangnya Yaitu 0,5 Ketemulah 1,53 Kali 10 Pangkat Minus 4 Meter Kubik Per Sekan Artinya Bahan Itu yang Keluar Dari Pencetak Bahan Keluar Pencetak Ini Keluar Itu Itu Sebanyak 1,53 Kali 10 Pangkat Minus 4 Meter Kubik Setiap Detiknya Berarti Berapa Itu 0,000 153 Meter Kubik Per Second Nah Tapi Kita Diminta Untuk Mencari Mass Floret Kita Ingat Teman-teman Bahwa Rumus Rho Atau Masa Jenis Atau Densitas Atau Kerapatan Apa W Itu Semuanya Rho Itu Sama Dengan M Per V Masa Dibagi Kecepatan Nah Kilogram Per Kilogram Per Second Rho Kilogram Per Meter Kubik Karena Di sini Di awalnya Itu Dia Masa Sama Volume Tapi Kalau Kita Diminta Untuk Mencari Floret Karena Sama-sama Punya Satuan Second Nanti Bisa Dicoret Maka Rumusnya Tetap Sama Rho Sama Dengan M Dibagi V M Dibagi V Dot Berarti Kalau Kita Diminta Untuk Mencari M Dot Berarti Tinggal Diperkalian Silangkan Rho Dikali V Dot Rho Berapa Rho Rho 1200 Rho 1200 Dikali V Dot Ketemu 1,53 Kali 10 Pangkat Minus 4 Perkalian Biasa Ketemu 0,1835 Kilogram Per second Artinya Sama Yang melewati Dye Yang melewati Pencetak Tadi Itu adalah Sebesar Per second Per detik 0,18 Kilogram Berarti Berapa 183,5 Gram Per second Besar Atau 660 Kilogram Per jam Rumusnya Begitu Ada yang Masih Mau ditanyakan Ada yang Masih Bingung Dengan Rumusnya Sudah Paham ya Berarti ya Bagus 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 Oh iya Silahkan Muson Misal Kalau yang Pakainya Silinder Gimana Putabung Tetap Pakai WxH Apa Gimana Ya Kalau yang DPR itu Kalau dia Silinder Berarti kan Karena Dia ini Bentuknya Penampangnya Berarti Lingkaran Yang diketahui Apa diameter Di soal saya Iya Bu Pakai diameter Diameter Berarti Tinggi sama Lebarnya sama W sama H Berarti Misalkan Ini Silinder V Dot Sama Dengan Delta P D D Pangkat 4 Dibagi 12 Mu L Ditambah U Wall D D Kuadrat Dibagi 2 Karena W sama H Sama Jadi Tinggal Dikalikan D Pangkat 4 Sama D Pangkat 2 Gitu Baik Terima kasih Iya Sama Sama Oke Nanti Kalau ada Pertanyaan lagi Ini kan Waktunya Tinggal 10 menit Lagi Saya Lanjut Ke Rumus Yang Kedua Di Buku Ini Teman Ini Dua Rumus Ini Sama Sama Mencari Volumetrik Fluorid Rumus Yang Pertama Itu 14 11 Tadi Rumus Yang Kedua Itu Yang Di Bawahnya 14 20 Nah Rumus Sama Sama Mencari Vidot Tapi Bedanya Adalah Kalau Yang 14 11 Tadi Untuk Bahan Yang Sifatnya Newtonian Kalau Yang 14 20 Itu Yang Non Newtonian Ayo Ini Satop Satu Dulu Kita Membahas Tentang Newtonian Dan Non Newtonian Tapi Saya Juga Lupa Saya Cek Dulu Non Newtonian Adalah Non Newtonian Adalah Doesn't Follow Newton's Law Of Viscosity Constant Viscosity Independent Of Stress Oke Sebentar ya Saya memastikan Dulu Apakah Benar Pemahaman Saya Perihara 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 Okej Jadi untuk fluida, semua yang mengalir itu kan kalau di dalam ilmu satop ini kan namanya fluida. Yang dia bisa mengalir itu kan namanya fluida. Nah, yang fluida yang tadi yang Newtonian, yang Newtonian itu artinya yang pakai rumus yang tadi kita sudah bahas, rumus 14.11, itu untuk bahan-bahan yang dia itu encer, bahan yang encer, yang Newtonian. Jadi kalau saya bacakan ya, fluida Newtonian adalah jenis fluida yang mempunyai sir, sir stres atau kegangan geser yang linier. Jadi yang mengikuti hukum Newton. Contohnya seperti air, udara, etanol, bensin. Walaupun ada gaya, tapi fluida ini akan terus mengalir. Jadi dia tidak terpengaruh gitu ya, tidak terpengaruh walaupun ada gaya. Nah, jadi ini intinya fluida yang Newtonian itu adalah fluida yang lebih encer, teman-teman. Yang lebih encer. Kemudian sebaliknya, itu yang non-Newtonian. Yang non-Newtonian ini, dia tidak mengikuti hukum Newton. Jadi ketika ada gaya, maka dia akan dipengaruhi, akan berpengaruh ke bahan. Jadi misalkan ada gesekan, misalkan dia semakin digesek begitu ya, ada gesekan, maka sifat dari bahan ini akan berubah. Contohnya yang untuk fluida yang non-Newtonian itu juga encer, tapi dia kental. Seperti contohnya cet, minyak, kemudian lumpur, pelumas, bubur, grid tadi yang seperti ini. Jadi dia encer, tapi dia kental. Bisa dibedakan ya. Kalau yang Newtonian tadi yang encer, yang benar bercair. Kalau yang non-Newtonian, dia yang encer, tapi dia ada kekentalannya, ada viskositasnya yang berubah ketika ada gaya. Nah, maka kita kembali ke rumus yang 14.20 ini. Maka di 14.20 ini, kita punya rumus seperti ini. V sama dengan 4 plus N dibagi 10, dikali WH U wall, dikurangi 1 per 1 plus 2 N, dikali WH pangkat 3 per 4K, dibagi U wall per H, pangkat 1 min N, dikali delta P per L. Tadi untuk yang WH-nya sudah sama tadi ya, lebar sama tinggi. Kemudian ini kita tambahkan keterangan untuk N. Tadi adalah indeks aliran. Kemudian, kemudian K ini adalah koefisien konsistensi. Wall-nya sama, apalagi K, udah ya. K sama N aja yang baru, faktornya. Oke, terus kita lihat di eksempel 40.2. Soy floor, apa namanya, extruded dari, terbuat dari tepung kedelai dengan kadar air 25 persen, itu dipompa. The channel ini kemudian punya panjang, punya lebar 5 cm, tinggi 2 cm, panjang 50. Kemudian, koefisien konsistensinya 12.210 pascal second, pangkat N, itu satuan, nggak usah terlalu dipusingkan. Kemudian, indeks alirannya 0,49, biasanya indeks tanpa satuan, dimensionless, dan densitasnya 1.100. Kita diminta untuk mencari delta P. Untuk mencari delta P, berarti kan delta P ada di sini posisinya, teman-teman. Posisinya ada di sini. Berarti kita tinggal membuat perkalian silang aja ya. Jadi, perkaliannya kita harus mencari V dot-nya dulu. V dot-nya kita cari dulu. V dot, kalau diketahui masa sama rho, berarti kita tinggal di masa dibagi rho ya. V sama dengan m per rho. Masa, masanya tadi kan meslorete-nya 600. Dibagi densitasnya 1.100. Ketemulah, V dot-nya 1,39 x 10 pangkat minus 4 m3 per second. Nah, kemudian untuk mencari delta P, dari rumus yang sama, ini rumus 14.20. Nah, terus di perkalian silang aja. Jadi, delta P sama lainnya masukin dulu. Kalau ini kan dia disamakan penyebutnya, teman-teman. Ini operasi matematika biasa lah ya. Ini kan karena ada dua suku ya. Ada dua suku gitu kan. V sama dengan 4 plus N. Ini sama-sama dikalikan 10. Artinya, karena yang depan ini dia dibagi 10. Maka yang belakang sini juga dikalikan 10 semua pembilangnya. Terus, baru di perkalian silang, delta P dikalikan blablabla. Ini kan dia dua ruas nih. Samakan penyebutnya dulu. Gitu sih, nanti coba silahkan dijadikan latihan. Intinya ini menggunakan rumus yang sama, tapi tinggal di otak-atik aja, teman-teman. Oke, sampai di sini aja sih bahannya. Untuk yang di bawah tidak perlu, tapi kalau kalian mau pelajari juga boleh. Karena yang di bawah itu lebih ke mekanisme mesinnya. Lebih ke mekanisme mesinnya. Jadi seperti berapakah daya yang digunakan, energi yang dihasilkan, seperti itu. Di eksempel 14.3 ini. Tapi saya nggak sampai sini kok. Tapi kalau mau di belajar sendiri boleh. Jadi dia diminta untuk ada power requirements, ada daya yang digunakan, itu berapa, blablabla. Nah, sampai sini, teman-teman. Sampai dengan yang perhitungan terakhir tadi untuk bahan ujiannya. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ya. Jadi bahannya dari mulai teknologi membran, sampai dengan eksklusi, cuma dua. Cuma dua saja yang menjadi bahannya. Dan eksklusi ini cuma sedikit kok. Bahannya cuma sedikit. Yang penting itu konseptual, teman-teman harus paham. Kalau diminta untuk menjelaskan prinsip kerja, kalian harus bisa menjelaskannya dengan kalimat yang efektif. Nggak bertele-tele. Dan juga kalau ada perhitungan, ya langsung saja aplikasikan rumus. Tidak perlu membuat rumus baru. Karena kebanyakan yang saya koreksi itu, yang sama sekali tidak paham itu biasanya bikin rumus baru. Padahal sudah benar-benar open book. Kalian tinggal mengaplikasikan rumus yang ada pada buku. Open book, Google Classroom, waktunya 90 menit. Ada pertanyaan? Apapun, boleh berkaitan sama uas ataupun bahan. Kita masih, oh sudah habis waktunya. Pas waktunya habis. Oh iya, saya share presensi ya. Silahkan di cek di chatroom. Silahkan di cek di chatroom di Zoom ini. Ada link presensinya. Nanti saya tunggu sampai 14.30. Nanti akan saya rekap. Rekapannya saya kirimkan ke Google Classroom. Ada pertanyaan, Dek? Ibu, untuk yang materi membran separation itu, nanti di uas ada hitungan untuk hitung efisiensi proses membran enggak, Bu? Efisiensi proses membran. Kayaknya enggak ada ya efisiensi. Membran halaman berapa sih? Dulu kan saya jelasin perhitungannya juga ya, Dek, ya? Di membran. Iya, Bu. Ada. Tapi cuma di materinya itu hanya ada rumusnya aja, Bu. Waktu Zoom, waktu itu kan saya juga menjelaskan tentang perhitungan juga kan ya? Iya enggak? Iya kan waktu kita Zoom sekitar dua minggu yang lalu, tiga minggu yang lalu. Nah, pokoknya yang dipelajarin biasanya yang saya, ini ya, itu yang saya ajarkan gitu. Yang saya keluarkan di soal itu pasti yang saya ajarkan enggak. Enggak mungkin saya mengeluarkan soal yang tidak saya ajarkan. Jadi, nanti coba dilihat aja deh, ini siapa tadi? Sepit ya, tanya ya. Silahkan dilihat lagi nanti videonya. Videonya ada, saya kasih link-linknya ya. Silahkan nanti dilihat lagi videonya dan catatan di ini saya ya, di bahan saya. Nah, itu biasanya yang akan dikeluarkan ya pasti sekitar itulah. Enggak mungkin yang di luar itu. Cuman mungkin yang agak berbeda mungkin biasanya kalau misalnya dari satu rumus tadi ya, diketahui yang rumusnya itu V, tapi nanti mungkin saya cari, saya tanyakan berapakah panjang barelnya. Tapi rumusnya sama gitu. Biasanya kan hanya seputar-seputar itu aja. Gitu, Sepit. Saya juga terlupa kemarin. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Dari ketua kelas. Ketua kelasnya siapa sih ini? Saya lupa deh. Namanya siapa sih? Dari ketua kelas ada komentar atau teman-teman yang lain? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Oh, endah ya. Endah ya yang jadi ketua kelas ya. Gak salah dulu yang WA saya. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan kembali, kita cukupkan kuliah kita pada siang hari ini, dan sekaligus menutup rangkaian kuliah Satop selama tiga semester. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kalian sudah hatam ya, mempelajari Satop ya. Sudah menghabiskan satu buku bantal itu, cukup memuaskan, sudah bisa menghatamkan itu, walaupun mungkin belajar Satop dua, Satop satunya sudah hilang. Belajar Satop tiga, Satop duanya juga sudah hilang. Tapi semoga, saya harapkan teman-teman, Satop ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat untuk teman-teman yang nantinya akan, mungkin akan bekerja di pabrik ya, di factory, di perusahaan makanan. Mungkin kalian berada di tempatkan di Departemen Produksi, atau QC, atau apa, nanti rekayasa ini akan sangat dibutuhkan. Jadi, berbagai operasi pengolahan pangan itu intinya dari Satop ini, teman-teman. Kalau di lain Satop ini kan kita belajar sainsnya. Apa sih protein itu kalau dipanasin gimana sih? Karboid itu kalau didinginkan itu ada gimana sih? Minyak itu kalau kena oksigen itu kenapa sih? Tapi kalau bagaimana mengolahnya, bagaimana mentransformasikan dari bahan baku itu menjadi produk, itu ya nyawanya dari Satop. Jadi, saya pikir teman-teman akan sangat bagus jika menguasai Satop ini ya, sambil jalan enggak apa-apa, besok dibelajari lagi. Oke, kalau gitu kita cukupkan. Mohon maaf jika memang masih banyak kesalahan dan kekurangan, kita bisa perbaiki bareng-bareng ke depan. Sampai jumpa di semester depan. Ini juga kuliah terakhir saya untuk semester ini, hari ini ya. Jadi, sampai jumpa semester depan. Sehat selalu. Sukses juga untuk UAS-nya. Jangan pernah berhenti belajar dan yang penting adalah kejujuran. Kejujuran kalian. Pede. Jangan sampai meragukan kemampuan dirimu sendiri. Oke, sampai gitu aja teman-teman. Kita tutup dengan hamdallah. Alhamdulillahirrohabilalamin. Nanti rekaman ini saya akan post link-nya di Google Classroom. Bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.